Hai tekan ini tuh nah cuma kayak gitu gampang banget menggunakan kaya tapi ini dia tengah Atau dia tengah tarif melawan yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya Andy Frans, backseat baik kabarnya, baik-baik, puji Tuhan nah oke boy, jadi pada video saat ini kita akan lanjut project untuk modif si Berti ini, yaitu velgnya kita akan repaint menjadi velg yang ala-ala sultan harganya, jutaan itu boy kira-kira apakah nanti akan berhasil dan seperti apa hasilnya tapi sebelum lanjutkan videonya jika kalian suka dengan dunia modifikasi roda 2 dan sering nonton video channel ini tapi belum subscribe, silahkan klip subscribe di bawah ini, serta nyalakan loncengnya agar benar-benar modif ini dengan motor-motor keren boy nah oke boy, sesuai dengan tema modifikasi kita, yaitu kita memodif dengan dana yang low budget jet-jet banget, atau lebih tepatnya modifikasi kantong pelajar bahkan anak SMP pun motornya dibuat seperti ini sanggup boy ya nah karena velg adalah sebuah part aksesoris yang sangat menunjang tampilan modifikasi motor kita sehingga jika kita belum memiliki uang yang lebih untuk membeli velg yang harganya jutaan kita bisa mencari solusinya yaitu dengan meripainnya gembali boy tapi ingat, kalau meripainnya itu sesuaikan dengan warna motor kita nah, di video-video sebelumnya banyak banget yang request bang, coba dong velgnya diripain warna putih supaya lebih kekinian boy dan setelah aku pikir-pikir dan aku timbang-pimbang dan tak bayang-bayangkan boy warna motor kita kan hitam, dove kemudian diripain warna putih velgnya boy ya kok tak sawang-sawang mirip kayak telek cecak boy ya tai cecak gitu boy ya hitam, polos kemudian ujungnya putih terus bulat lagi boy kemarin saat aku pasang tutup kipas yang warnanya merah candy tak sawang-sawang dan lihat dengan warna hitam dove itu cocok banget boy kayak gahar gitu sehingga pada video kali ini kita akan repaint velg siberti ini membuat warna merah candy dengan menggunakan cet kalengan doang cuma modal seratus ribuan dan untuk model repaint kali ini kita akan buat beda daripada biasanya dan beda dari yang lainnya yaitu kita akan nambah motif ala-ala velg NK yang biasa digunakan motor-motor Malaysia gitu boy ya oke boy ini dia bahannya yang pertama adalah cet kaleng cet kaleng kali ini kita akan menggunakan D-Tone Premium yaitu ada 3 kaleng yang pertama dasarnya warna silver kemudian naik ke warna menggunakan warna candy merah seperti kipas ya semoga saja hasilnya bisa seperti itu dan untuk finishing akan menggunakan clear activator kok clear gloss tambah activator boy jangan-jangan ini bisa sebagai activator water printer printing kok gaya soalnya baru ini kita memakai produk D-Tone Premium jadi aku agak kaget gitu dengan clear gloss tambah activator kemudian untuk alat alatnya cuma gampang solasi kertas kertas pasir aerosol spray gun ini sebagai pembantu untuk nge-chatnya nanti supaya lebih enak dan gak tau sih hasilnya nanti kayak gimana soalnya perdana kita pakai alat bantu seperti ini terakhir disini ada kartu remi kira seperti apa hasilnya nanti yuk langsung saja kita eksekusi predelibannya ini mumpung cuacanya cerah saya hujan yuk predelibannya dulu Terima kasih oke boy, setelah velgnya kering, sudah selesai kita amplas dan sudah kita cuci ini juga sudah ditiriskan kering sekarang kita pasang ini kartu reminya di samping-samping velgnya ada waduh boy, ini cabutnya sopong sensor, sensor maka lho boy ya ini jemuran jemuran ada syutingnya tadi ada gangguan angin jatuh ya abaikan boy, anggap saja kalian tidak lihat tadi boy oke lanjut pasang kartu rem ini ini pinggir-pinggiran bandnya supaya hasilnya nanti lebih greget boy masangnya gampang banget boy ini kartunya seperti ini toh langsung ditempelkan gini boy nah, waduh beres toh terpasang kartu reminya di samping-samping band sekarang balik sebelahnya juga sama boy pasang semuanya supaya hasilnya rapi gitu boy, kerapian itu yang utama kalau kita modif motor boy masangnya juga gampang gini oke, oke kartu rem ini terpasang bagus rapi langsung saja eksekusi yang satunya ini boy tinggal dilemparin ya boy nah, waduh beres terpasang boy tinggal sebelahnya aduh ternyata satu kartu itu cuma untuk satu velg tambah setengah lingkaran ya oke, pasang kartu baru nih boy ya masangnya juga gampang tinggal caranya gini loh, 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 loh loh, oh gak jadi boy ya dari tadi kok ini amun masang yang kalau telapen gitu padahal masangnya sebenarnya gini boy nah, gini manual gitu satu-satu bagaannya jangan lupa dikempesi dulu boy okeaksi kita eksekusi cat warna dasarnya untuk dasar kita gak pake primer grey ataupun yang foxy langsung menggunakan detone premium warna silver dengan kode 9124 oke nah kemudian pasang alat bantunya dulu oke aerosol spray gun saat terpasang kayak gini jadi megangnya itu lebih enak dan ngocoknya juga lebih enak nah ini jadi lebih praktis gitu kalau kita pake alat bantu ini oke langsung aja kita semprot nah yang nyemprotnya kita tinggal klik gini ini aduh kok gak gelem kok gak gelem nah ayo si si muncret kabel untung gak ngerai nah ini tekan ini mutu nah cuma kayak gitu gampang banget menggunakan ini yuk langsung aja kita eksekusi jarak jangan lupa 15 cm dari benda kerja wah lebih enak boy pake alat ini boy swear nah silenya lebih sip dang terus ratanya lebih greget boy cuma ini sayangnya banget anginnya terlalu kuat tapi gak apa kita coba tipis-tipis oh silver edition premium yang nomor ini tuh metaliknya ngetara banget boy waduh ini baru sekali semprot warnanya sudah silver menyala kayak gini boy oke baliknya kan serata mungkin boy di serata dalam gini juga nah ini ngeratakannya juga sama 3 kali kiri kanan supaya hasilnya benar-benar rata boy untuk dasarannya kita tunggu sampai kering terlebih dahulu baru kita lapisi proses yang kedua boy oke boy nyip panas lanjut eksekusi velexing ke teluru boy enak banget terus semprot begini boy lebih praktis pake alat bantu ini boy ya timbangan standaran polos gitu nah glitternya luar biasa oke oke boy boleh sekarang langsung aja dijemur terlebih dahulu boy silvernya memang jauh ini kayaknya boy baru belum kering ini apalagi kalau sudah kering boy oke boy untuk penjempurnya kita jemur di atas seng aja karena cuacanya mumpung panas terik matahari dan kayak gini supaya cepat mateng boy suar warna silver di ton premium ini kayak botak mengkilat boy kalau kena cek matahari suwilau banget sampai sakit di mata boy oke semoga kering dengan bagus dan cuacanya gak keburu turun hujan duluan boy ya supaya hasilnya nanti maksimal boy oke kita tunggu beberapa saat baru kalau sudah kering kita lanjut eksekusi boy oke sudah dijemur kurang lebih tadi ada 1 jam supaya dasarnya kering dengan bagus ini silvernya sudah nyala banget bagus ya silver di ton itu warna dasarnya metaliknya nyala banget boy pokoknya membuat mata silau lah oke selanjutnya kita bisa langsung eksekusi menggunakan warna yang candy merah hanya saja kali ini kita kan membuat model makanya garis-garis yang ini boy nah ini akan kita tutupi dengan solasi kertas supaya nanti saat kita repaint semuanya ini timbul efek silvernya ini disini boy jadi ini nanti gak ikut ke chat dan kita lihat hasilnya nanti kira-kira kayak gimana boy apakah bisa menjadi mirip ala-ala velg NK Malaysia-Malaysa itu atau enggak boy lanjut kita eksekusi pasang solasi kertas oke boy setelah solasinya terpasang pada bagian ujung-ujung veletnya ini kurang lebih seperti ini ya ini kan masih belum rapi amburadul sekarang kita coba rapikan terlebih dahulu kita silat-silat solasinya dengan ini buat seperti ini boy supaya membentuk model yang kita harapkan nantinya oke lanjut eksekusi kita menggunakan silat yang murah-murah banget boy oke boy solasinya terpasang semua di bagian ujung-ujung velgnya ini kita buat seperti ini ya mengikuti lekukannya ini jadi yang dalam kesini kita enggak taruh solasi supaya ini nanti ikut warna merah boy kemudian yang ini yang cengkung-cengkung ke dalam kita taruh solasi pada bagian sampingnya kayak ala-ala bubut gitu boy dan yang belakang juga sama motifnya depan belakang itu sama boy jadi kita buat solasi kertasnya di samping kayak gini ini masangnya cukup jelimet dari kemarin sore sekarang sampai pagi baru selesai boy intinya kalau buat ginian kalian harus telaten ya oke kira-kira nanti gimana hasilnya langsung aja yuk kita mulai repaint dengan warna merah candy untuk sebagai warna utamanya disini kita menggunakan warna ini boy candy turn red dengan kode 9311 ini warnanya candy kayak kipas kemarin ya ya gak tau sih hasilnya kayak gimana soalnya dasarnya candy ini cuma silver bukan dasar chrome disini tutupnya wajib diganti kalau kalian ingin menggunakan alat bantu seperti ini kita ganti dengan yang bawah tadi warna silver karena kalau kita pakai yang ini terlalu tinggi sehingga saat kita pasang disini itu dia nge-wash terus boy langsung kena dengan ini tuasnya yang disini oke kita pasang dulu masanya ini gampang banget tinggal didorong seperti ini nah oke beres buat nanti nyemprotnya tinggal diseratin nah kayak gitu oke langsung saja kita eksekusi kita chat premium dan ingat boy jangan sampai salah boy nah ini kedudukannya sebelum itu diusahakan seperti seperti ini nah oke baru langsung diseruskan boy marna merah candy hasilnya kayak gimana oke terlihat sekilas warnanya serem boy waduh palah panas boy kepet oke kita tunggu kering baru kita lanjut lapisan kedua boy sekarang untuk velg belakangnya terlebih dahulu cara nyepotnya gampang gampang susah tapi kalau pakai alat ini lebih enak swear oke peripin pertama beres tunggu agak kering baru lanjut ke step yang kedua oke lanjut proses pengecetan dengan pewarnaan yang kedua pewarnaan yang kedua ini tujuannya agar cet-cet yang awalnya tadi masih belang telon gak rata kita ratakan kembali boy ini satu kaleng tinggal enggak sampai setengah ini boy oke jadi kita tinggal meratakan anginnya kenceng banget boy kalau kita ngecat dengan angin yang kenceng seperti ini hasilnya kurang bagus sambil menunggu anginnya kita kocok sampai keluar anginnya mobile menterla tak cek seks kita lenis yang ini setelah setelah rata tadi kita keringkan jemur langsung dibuat terik matahari warna merah ini matang dengan bagus boy oh cet hitam cepat kering juga boy dan ini satu kaleng habis masih sisa mungkin tinggal tiga cerotan oke kalau ini sudah kering baru langsung kita eksekusi proses pengeklirannya boy waduh warnanya merahnya kayak gimana ya kontras banget kalau di tone premium ini boy ngerik 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 oke tunggu kering aja setelah ini sudah kering velgnya sekarang kita lepas sini bagian yang tertutup solasi tadi supaya efek two-tone silver nya keluar kita lihat apakah jadi atau enggak tarik pelan pelan iya wuhuh baru di pertamanya udah kelihatan gak tahu ini hasilnya kayak beboy namanya kita bereksperimen aduh kukuku kurang aja limo oke bukanya hati-hati pelan-pelan iya iya oke sudah greget ini lanjut sebelah ini berlahan wow oke baik kita buka semuanya terlebih dahulu oke yang bintangnya west beres water cepat semuanya tinggal ini efek yang di tengahnya kayak tromonya ini kira-kira jadi enggak gue ya waduh terdabut semuanya dan penampakannya kayak gini sekarang tinggal sebelah apakah jadi sebelahnya ini agak susah karena ada tulisan hondanya gitu bagian belakangnya juga sudah tercabut semuanya kurang lebih bintangnya seperti ini dan untuk yang samping juga seperti ini tinggal lanjut untuk velg belakang langsung saja kita naik ke proses pengeklirannya yang sebelah tadi yang bagian tengah atau di tromonya ini juga kita taruh surasi dan kita lihat kalau dibuka penampakannya kayak gimana 1 2 nice lanjut kita clear karena tercabut semuanya kita langsung clear aja enak banget pakai alat bantu aerosol playground ini waduh clear di tone premium plus activator keren baru pertama aja udah terlihat basah basah gimana gitu ya basah nya ngeduh wah pokoknya luar biasa keren banget oke baik kita jemur di bawah terik sinar matahari langsung supaya cepat kering waduh untuk depannya memang terlihat keren banget kalau kalau dibuat seperti ini untuk belakang juga sama di situ bagian tengah palangnya kayak ada apa ya kayak model suriken gitu oke kita tunggu biar kering dulu oke akhirnya sudah beres sudah kering maksimal ini bisa kalian lihat wah tidak berapa begini sudah halus kemudian yang belakang juga sudah oke dan clear nya kalau sekilas terlihat nyala banget kayak basah gitu wah nah ini bisa kalian lihat belakangnya dan belak depannya wah ngacir kan oke kita coba buka kartu rem ini terlebih dahulu kira kira hasilnya kayak gimana baik oke baik karimnya sudah terlepas sekarang penampakannya kayak gini yuk kita eksekusi pasang ke motor kira-kira hasilnya kayak gimana ya ya let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together insert cause i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard let's go kayak gimana penampakannya boy wow wow pokoknya masang velg kalau kenal pot pendek kayak gini enak banget kita gak perlu susah-susah lagi buat lepas kenal pot tinggal masukin bahannya doang wah gila oke terpasang velg belakangnya nah oke akhirnya velg depan yang sudah kita repan dan belakang yang sudah kita repan dan modif tipis-tipis sudah terpasang di berti dan penampakannya kurang lebih seperti ini boy warna merah dari hasil cat kaleng gituan premium sangat memuaskan banget dan gak ada obeng lah boy apalagi kita menggunakan alat bantu ini aerosol spray gun memang hasil catnya itu lebih mengurai lebih gimana ya moncrotnya itu lebih hampir dan rata gitu boy dan yang aku suka dari warna cat kaleng gituan premium ini warnanya kalau di tempat gelap atau gak ada sinar matahari langsung kayak merah maron cuma kalau kena sinar matahari langsung warnanya cerah banget kayak warna gimana ya permen lollipop yang habis dilemut-lemut gitu loh tetap untuk monopelknya sudah serasi dengan warna kipas yang kita ganti kemarin cuma disini lampu alisnya kita sudah lepas soalnya waktu kita buat tes jalan malam-malam itu anak-anak tetangga di lorong ini padahal ngikutin semua boy yang ngikutin berti dikiranya udah ngotong berjalan makanya kita lepas dan kita ganti dengan lampu yang seperti ini lampunya gak terlalu mencolok-colok banget ya jadi warna birunya itu kayak remang-remang gini boy kita ganti dengan lampu elang atau lampu tembak yang mini banget seperti itu boy oke boy kurang lebih seperti ini untuk hasil modif receh kita dengan bereksperimen modif velg standar bit cuma modal 100 ribu rupiah hasilnya sudah ala-ala velg NK yang harganya kejutaan gitu boy jadi buat kalian yang mau modif motor kemudian terkendala dengan dana jangan ragu-ragu untuk berkreasi boy karena kalau kalian berkreasi dan hasilnya rapi itu juga enak dipandang boy dan oke boy sampai di dulu untuk video kita saat ini semoga video ini bermanfaat khususnya buat para pengguna bit jika velgnya dibuat seperti ini dan jika kamu suka video ini jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini setelah nyalakan loncengnya agar berendamu dipernih dengan motor-motor keren sampai bertemu di video selanjutnya see you and good bye don't play me no my mind's hazy yo and I'm sick of me feeling this way daily and I will always live my life till it's over and I will not forgive those who hold me down and I will never give up on moving forward and I will never miss my chance take it now and I will always live my life till it's over and I will never miss